Intro Berita pertama pemirsa seorang warga negara Malaysia menjadi korban penipuan dan pegelapan uang hingga miliaran rupiah Intro Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda tetap sehat di tengah acaman wabah COVID-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di provinsi Jabi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama pemirsa seorang warga negara Malaysia menjadi korban penipuan dan pegelapan uang hingga miliaran rupiah Yang diduga dilakukan oleh seorang warga kabupaten Merangin Jabi Penipuan tersebut berbentuk investasi rumah subsidi Kini WNA asal Malaysia itu rela pulang pergi sejak 2009 hingga saat ini Untuk menyelesaikan kasus tersebut yang telah dilaporkan ke Mapolda Jabi Seorang warga negara asing WNA asal Malaysia, Ruzia Menjadi korban penipuan dan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh HG Yang merupakan warga kabupaten Merangin Provinsi Jabi Penipuan dan penggelapan itu berbentuk perumahan subsidi yang ada di kota Bangko Merangin Dan Ruzia telah melakukan investasi itu sejak 2009 hingga mencapai miliaran rupiah Ruzia mengatakan investasi itu dilakukannya sejak 2009 lalu Saat pelaku bekerja di Malaysia sebagai pedagang gaharu Kemudian pelaku menawarkannya untuk melakukan investasi pada rumah subsidi Yang dijalankan oleh pelaku di kabupaten Merangin Hingga 2019 lalu total investasi yang diberikannya yaitu sekitar 2 miliar rupiah Sementara uang yang baru dikembalikan oleh pelaku baru 600 juta rupiah Yang mana keuntungan dan sisanya hingga kini belum dikembalikan oleh pelaku Padahal menurutnya rumah subsidi itu telah ratusan unit terjual oleh pelaku Hingga kini WNA asal Malaysia itu rela pulang pergi ke Jambi untuk menyelesaikan kasus itu Dan ia mengaku telah melaporkan kasus itu ke Mapolda Jambi pada bulan April lalu Oke kak, tujuan kita ke Jambi apakah? Tujuan ke Jambi untuk menyelesaikan kasus ini Boleh cerita enggak kronologinya bagaimana? Kronologi kejadiannya awal mula Pertamanya Hendren Tukunawan itu pergi ke Malaysia untuk membuat jualan gaharu Jadi saya membantu dia membuat jualan gaharu Jadi apabila selepas membantu Jadi dia menawarkan investasi dengan nilai 100 juta rupiah Saya boleh menyelesaikan masalah penipuan yang pernah dilakukan oleh saudaranya Sebelum itu sekitar 200 juta rupiah Jadi dengan investasi ini dia akan melutup kerugian yang terdahulu Jadi kata dia dengan 100 juta rupiah tadi Selepas saja melabur sebanyak 100 juta Selebihnya untuk pembinaan projek perumahan Projek perumahan itu akan dibantu oleh kerajaan lah Kerajaan Indonesia membantu Tetapi selepas saya memasukkan wang 100 juta rupiah itu Dia memohon tambahan-tambahan modal Tambahan-tambahan modal dengan alasan kerajaan Indonesia telah menukar dasar Jadi tidak cukup wang itu Penambahan modal sampai ke angka rupiah? Sehingga kalau dalam ringgit Malaysia ialah RM622,000 Sekitar itu lah Kalau rupiah? Mungkin RM2,000 lebih lah Tergantung kepada tukaran asing lah Kalau selama itu kerjanya sudah ada wang dikembalikan tak? Ada pengembalian wang berperingkat Sebanyak RM455,000 Seperti itulah Dan masih berbagi pokok sebanyak RM227,000 Jadi sisanya tinggal? Masih tinggal sebanyak RM227,000 lebih Tetapi pada masa yang sama Interest yang berlaku Bunga yang berlaku daripada pinjaman Yang menggunakan nama saya di Malaysia Akibat pelaburan tadi Telah menimkan sebanyak RM150,000 Sehingga tahun 2015 sahaja Saya telah membayar dengan wang saya Sebanyak RM150,000 Sekitar RM450,000,000 lebih kurang Artinya kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak polisi Jambi? Ya, saya telah melaporkan Kasus ini ke polisi Jambi Ke Polda pada 7 April 2022 Berarti sampai sekarang kasusnya masih bergulir atau bagaimana? Ya Terakhir keterangan dari kepolisian Menurut keterangan kepolisian Masih proses dalam proses Proses-proses Statusnya sudah tahu tak statusnya? Yang saya tahu Semasa dilaporkan adalah Di unit crime Cyber crime Kemudian ditukarkan kepada Bahagian apa? Kursus Pidana kursus Jadi daripada situ Katanya masih dalam proses Gerlar perkara Artinya kan ini kan sudah lama Terakhir pemberitahuan dari pihak kepolisian Apa? Apakah status? Begitulah dimaklumkan Digelar perkara Dan Diberitahu juga oleh Peguam saya Dia mengatakan bahawa Mengambil proses yang agak lama Untuk menyelesaikan kasus ini Kerana Setiap kali gelar perkara itu dilakukan Masih belum cukup bukti-buktinya Maka memerlukan bukti tambahan Jadi gelar perkara itu harus dilakukan Lagi sekali Mungkin sedikit harapan Terkait kasus ini kan? Harapan saya ialah Saya memohon Pihak polis Indonesia Supaya mempercepatkan kasus ini Memandangkan Peristiwa ini berlaku Sekian lama Daripada tahun 2019 Dan sekarang dah tahun 2022 Dan saya pun telah melaporkan Daripada Daripada bulan April Jadi saya mohon Pihak polisi Memberi perhatian Ke atas kasus ini Supaya segera tuntas Ini adalah investasi Perumahan Projek perumahan Perumahan subsidi Di lokasinya di? Lokasinya berada di Kota Bangku Kabupaten Merangin Artinya Ini yang tadi Ria sepertinya dengarkan Sebelumnya pernah mengutang juga Saudaranya Ya sebenarnya sebelumnya Sebelum saya berkasus Dengan Hendran Tugunawan ini Saya sebenarnya Telah memberi wang Sebanyak 200 juta Kepada saudaranya Yang mana saudaranya gagal Memulangkan wang tersebut Jadi Hendran Tugunawan ini Menawarkan kepada saya Pelaburan Dengan alasan Beliau akan membuatkan Terugi ke atas 200 juta yang tersebut Berserta keuntungan Dari pelaburan Dan beberapa Komitmen beliau Yang telah Habibu janjikan Semasa Berada di Kuala Lumpur Ia berharap Mapolda Jambi Dapat menyelesaikan Kasus itu Sehingga ia dapat Pulang ke negara Asalnya Kontributor BTV Febri melaporkan Dari Kota Jambi Terima kasih telah menonton!